Intro Hai Sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gue Antony Sabutra Hari ini gue sudah di Bali, di tempatnya The Otherland Villa Milik Andi Opa Gaul Jadi karena memang Opa Andi itu kita racuni dengan akuatik atau akuatikan Kemudian kemarin itu sempat dibuat kolam ikan predator Ikan predator purba lebih tepatnya Nah jadi hari ini kita mau update kolam ikan predator purba Yang sempat kemarin masuk ikan Ini persiapan terakhir sebelum poliodon ini benar-benar masuk Nantinya poliodon itu ada sekitar 3 ekor yang mau masuk, saiznya lumayan besar Jadi sebelum itu masuk, sudah di-prepare segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh si poliodon Baik dari tempatnya maupun dari sarana-prasarana pemeliharaan si ikan Nah ini kita langsung menuju ke air terjun ikan predator purba Nah teman-teman, jadi ini kita sudah di air terjun kolam air terjun ikan predator purba Ada yang bilang ini mirip curug, ada yang hutan dan segala macamnya Yang memang dibuat dengan nuansa alam Aku sedikit mau tunjukin perubahan dan perbedaannya sebelumnya bagaimana saja Jadi kalau teman-teman bisa lihat, disini sudah ada ketambahan dari pohon-pohon ini Sudah ada pohon besar, pohon besar, pohon besar Sudah membuat benar-benar kolam ini menjadi lebih rindang Karena memang yang kita cari adalah air dingin Supaya DO yang ada di dalam air ini menjadi meningkat Habis itu teman-teman kemarin bilang kalau hujan besar apakah tidak meluap kolam ini Jadi kolam ini waktu dibuat dan juga di set up dan juga di design oleh timnya The Aquatic Freak Pasti sudah dipikirkan untuk overflow dari si kolam ini Jadi begitu meluber, dia ada satu saluran untuk membuangnya Jadi ini kita mau update si acipensernya ini Karena menurut laporan, acipensernya ini sekarang sudah lebih, tap sumakannya lebih besar Makanya itu kemarin ada yang bilang juga acipensernya taruh di kolam begini kekecilan apa segala macam ya Fungsinya kita taruh disini supaya dia cepat besar Dan juga kebetulan sang owner Andi Opa Gaul itu suka memelihara ikan mulai dari kecil teman-teman Kalau teman-teman lihat disini ada air terjun yang tidak begitu besar saat ini Tapi air terjun ini bisa kita setel sesuai dengan kemauan kita Mau besar bisa, mau sayup-sayup begini juga bisa sesuai dengan kemauan kita Itu teman-teman Nah kita lihat dari sebelah sisi sininya, wah enak banget nih Jadi kalau teman-teman kemarin baru lihat konten kita sebelumnya Kita ada lempasin Lucio Barbus Nah ini sudah besar sekali Lucio Barbusnya Dan sudah perform, sudah menunjolkan dirinya Kemudian kalau teman-teman ada lihat juga disini Yang sekuling-sekuling ramai-ramai itu Phoenix Bab Phoenix Bab itu keluarga Masyer Masyer import Nantinya begitu sudah besar luar biasa bagus banget warnanya Bicara Phoenix Bab, aku juga ada Nantinya akan ada masuk di Jemteng Phoenix Bab 45 sentian Dari Hobis, Bandung Beliau ini sangat tergila-gila dengan Masyer Sehingga satu kolam itu besar banget penuh dengan Masyer Nanti sesekali kita datangi Tentunya Masyer-Masyer import menurut Om Gani Selaku hobis yang luar biasa di bidang Masyer Nah jadi Jemteng kebagian nih Dapat Masyer Phoenix Bab yang sudah masuknya sudah lumayan besar Kalau ini sih masih kecil Karena Opa demen memprogress ikan-ikannya dari kecil ke besar Nah temen-temen enaknya disini adalah disini bisa sambil ngopi Habis itu menikmati kucuran air Habis itu pelan-pelan kita kasih makan ikan-ikan yang ada disini Tuh Lucio Barbus Kemudian Phoenix Babnya semua pada naik Dan juga Aci Pencernya juga sudah mulai makan pelet disini Hebat ya Bisa karena terbiasa Masih ada discuss beberapa disini Nah ini Phoenix Babnya tuh banyak banget Dan cepat banget besarnya disini temen-temen Nah fungsi dari penambahan-penambahan pohon itu yang kayak di awal aku sampaikan kepada sahabat-sahabat Jemvlog Fungsinya adalah untuk membuat jauh lebih rindang Karena kan di konten-konten sebelumnya itu bukannya ikan air dingin Apakah bisa hidup Apalagi kita sekarang ini kan lagi ada di Bali Bali kan terkenal panas kan Nah untuk disini Kemarin itu awal-awal kita sudah tes Dengan adanya penyinaran matahari maksimal disini kita tes Kemarin pada saat melakukan pengujian Titik panas tertingginya adalah di 26 derajat Tapi bisa sampai di 24-23 Kalau pada saat memasuki malam Mulai dari jam 8 sampai ke jam berapa tuh Jam 1.00 itu kita tes sampai jam 2 malam Itu bisa sampai di 24 Tapi kalau siang mau kita maksimalkan di 25 derajat Itu bisa Tapi harus dibuka kucuran yang besar Pada saat dibuka kucuran yang besar Selain suhu yang meningkat eh suhu yang menurun Kita bisa kejar di 25 derajat Dan juga DO yang ada di dalam air ini Yang dibutuhkan oleh strogion maupun poliodon Tak cukupi karena memang mereka di air dingin butuh asupan oksigen yang jauh lebih banyak Dan juga tentunya kalau kita membuat seperti ini kan Penguapan airnya jauh lebih cepat Makanya itu pasti refill air disini tuh luar biasa Banyaknya tapi begitu duduk disini ya teman-teman ya Aku ajak teman-teman untuk menyaksikan dan ikut merasakan langsung Melihat dan menikmati koleksi-koleksi ini Ini enak banget sih Dari mulai skriptingan apa penataan-penataan ininya Natural banget Kemudian ikannya berenang-berenang di depan kita tuh Lucio Barbusnya tuh masih bersenang-senang ria disana Kalau misalkan si Aci Pencer mungkin lebih di dasaran mainnya Dan juga kalau poliodon itu yang paling penting jangan banyak yang menghalang-halangi Kayak seperti ini kan dikasih batang sedikit Dikasih batang sedikit, dikasih batang sedikit Habis itu sisanya kan itu batu juga cuma landai gitu doang Dia bisa mengikuti nantinya Jadi gak tertabak-tabrak Mau tabrak paling ujung sana, ujung sana Tapi kan dari sana ke sana itu lumayan besar Kalau teman-teman lihat di kamera mungkin ini gak begitu besar Tapi aslinya itu kolam ini besar sekali Kayak aku duduk aja cuma seuprit doang disini Sampai sana masih panjang, sana masih panjang Kesana apalagi Gitu teman-teman Kita mau ajak teman-teman menikmati keindahan Bawa air dari kolam, air terjun, ikan predator purba Yang ada di The Otherland Villa Andi Opatau Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah teman-teman ini untuk Lucio Barbus dan juga Phoenix Bob maupun Surgeonnya disini Grow rate-nya menurutku jauh lebih cepat daripada kita melakukan pemeliharaan di akuarium Kalau kita melakukan pemeliharaan di kolam yang lebih besar, space yang lebih besar Tentunya si ikan tidak berhenti-henti untuk berenang Dan juga tenaga dari si ikan yang dikeluarkan dari si ikan kan maksimal Mau dipus makan berapa kali sehari tetap akan dimakan Karena memang energinya terbuang dan bisa cepat-besarlah grow rate-nya bertumbuh sangat cepat Nah jadi pemberian pakan disini menggunakan cacing beku Kemudian ada pelet Jadi itu dilakukan sehari bisa tiga kali teman-teman Untuk mempush ikan-ikan ini cepat besar Aku terakhir kali datang kesini itu kurang lebih sebulan lalu Kaget lihat Phoenix Bob dan juga Lucio Barbusnya bisa begitu cepat Dan juga lihat si Surgeon Surgeonnya juga besar disini Sangat sulit untuk bisa memancing Surgeon makan pelet Makanya itu karena dia kan selalu di bawah kan Habis itu kalau ada ikan-ikan atas pasti keduluan sama ikan-ikan atas peletnya dimakan Tapi kalau lama-lama sudah terbiasa segala macam Udah ada percikan ikan atas yang makan-makan pelet dia juga udah mulai nyamperin dan nunggu di bawah Ini nantinya ketika poliodon masuk akan menjadi alpha di pond ini Dan juga tempatnya juga enak banget Kalau kita lihat si poliodon dari atas ini tuh enak banget Dia nggak kebayang muter gitu Cuman mungkin akhir bulan Baru bisa sampai Karena poliodon itu susah banget Ikannya didapat dan juga dibeli Makanya itu butuh kesabaran Untuk membayar kesabarannya itu ya kita persiapkan tempat dan sarana pemeliharaan yang memadai Supaya tidak terjadi apa-apa Kalau terjadi apa-apa ada duitnya tapi nggak ada ikannya Duitnya buat apa nggak bisa buat beli ikannya Buat beli ikan penggantinya teman-teman Nah jadi gitu teman-teman Konten kita kali ini Ada di Villa Andiopagau Jadi kalau teman-teman mau mengikuti kolam ini lebih jauh ke depannya Mau lihat update-update kolam ini ke depannya Bisa langsung kunjungi ke channel Youtube-nya Andiopagau Lepas itu ke Instagram-nya Andiopagau Oke gitu aja sahabat Jem Vlog konten kita kali ini Jangan lupa tetap tunggu Jem Vlog Menantai subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi orang yang menonton kita Oke sahabat Jem Vlog Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye